Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, berjumpa lagi di channel youtube tips dan trik matabak Nah, di channel ini, gue bakal membahas seputar informasi matabak Gue bakal membahas secara detail dan juga gue bakal mengasih trik dan tipsnya dalam buat matabak Oke, nah seperti bagaimana caranya membuat adonan matabak bangga biasa sampai matabak bangga premium Terus kan pasti ada perbedaan-perbedaan ya Mulai dari bahan adonan, terus juga topping-toppingnya sampai harga penjualannya Nah, di channel ini juga gue bakal membahas bagaimana cara buat box matabak Terus juga, berapa sih Sewakios buat jualan matabak Bagaimana cara memilih Sewakios yang baik dan benar Terus juga di channel ini, gue bakal membahas berbagai macam kegagalan dalam membuat matabak Seperti matabak mulit tak keras, terus juga matabak tidak mengembang Terus sih, kenapa sih penyebabnya Nah, sampai ya semua tentang kesalahan dalam buat matabak lah Nah, jadi buat teman-teman nih yang baru pertama kali ke channel ini Jangan lupa tonton video-video pembahasan yang lainnya Siapa tau ada informasi yang kalian butuhkan seputar dunia matabak Oke, dan jangan lupa tekan subscribe dan juga loncengnya Agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate mengenai matabak dari channel ini Di video pembahasan kali ini, gue bakal ngejelasin bagaimana caranya membuat matabak rasa red velvet ya Jadi, matabak padumnya kan warnanya kuning coklatan ya Nah, kali ini gue bakal membuat matabak cuma ada tambahan pasta red velvetnya Yang itu rasanya cukup wangi ya Nah, jadi biasa seperti video-video yang lainnya Sebelum gue mulai matabak, gue bakal menjelaskan terlebih dahulu Apa saja bahan-bahannya dan juga alat-alat pembuatannya sampai topping-topingnya Terus juga gue bakal menjelaskan kenapa gue pakai adonan ini Terus juga kenapa gue pakai takaran segini Dan kenapa nggak pakai bahan yang ini Nah, jadi sebenarnya Kalau misalkan nggak dijelasin terlebih dahulu ya Misalnya teman-teman ngeliat video ini Langsung pengen prakteknya gitu kan Dan teman-teman ya harus siap Kalau misalkan buat matabak itu nggak sesuai dengan yang di video Karena disitu nanti ada gap Ada gap kesalahan Antara yang membuat video sama yang mempraktekkan Jadi sebenarnya matabak itu banyak trik-triknya ya Jadi ya setiap bahan itu sama setiap takaran itu mempengaruhi keberhasilan matabak Jadi kalau misalnya teman-teman pengen belajar matabak Tapi langsung pengen praktek Dan nggak mendengarkan penjelasan terlebih dahulu Atau di video nggak ada penjelasannya Ya siap-siap nanti membuat matabaknya itu nggak sesuai ekspektasi ya Nah, jadi gue bakal membagi pengalaman gue Gue bakal meng-share Karena kan ya gue udah lama berjual matabak Nah, gue bakal memberitahu buat teman-teman Buat teman-teman yang pengen buka kosan matabak Maupun yang pengen membuat matabak itu berhasil Ya siapa tau kan pengen buat di rumah Buat berkeluarga kan Buat makan sama keluarga Nah, jadi Untuk bahan-bahan adonannya Di sini ada ini Untuk bahan-bahan adonan yang pertama Gue pakai ini Tepung segitiga biru ya Ini proteinnya sedang Oke, tepung segitiga biru ini Ini ya tepung yang pas ya Buat membuat matabak Jadi Buat kalian ini Yang pengen buat matabak Supaya kulitnya tidak keras Nah, teman-teman jangan pakai Tepung terigu yang merk Chakra Yang ini nih Yang merk Chakra ini Emang dihusus untuk membuat mie Jadi dia tingkat elastisitasnya lebih bagus Daripada yang segitiga biru Nah, kalau kebanyakan Dan full semua pakai Chakra Nanti Ya adonan kulitnya bisa keras Dan juga Terlalu Apa ya Terlalu keras kalau misalnya udah dingin Nah Oke Kali ini gue bakal membuat Tepung terigu segitiga biru Itu pakai Takaran 250 gram Nah, nanti gue bakal buat Jadi satu layang Karena gue pakai lain 24 Nanti itu bisa jadi buat satu layang Nah Terus Sebenarnya ada teknik pembuatan lain ya Kalau misalkan yang udah Biasa ya Yang udah Yang pro lah Nanti Untuk Terigu ini Dua ini Ini bisa dikombin Bisa dikombin Nah, alasan dikombin Dikasih Chakra-nya itu adalah Karena untuk Mencari kekenyalan Dalam martabak Jadi biar lebih kenyal Biasanya ya Apadahnya ya Rahasianya dikasih ini Dikasih Chakra Cuman Nggak full Chakra Jadi Untuk 250 gram itu Dikasih Chakra-nya Itu 50 gram 200 gram Yang lagi adalah Tepung segitiga biru Dan nggak bakal Pakai full Chakra Karena nanti khawatir Kalau misalnya dingin itu Kulitnya bisa keras Dan juga Matabaknya cepat keras ya Dan jadi nanti Kombinasinya adalah Ini 50 gram Ini 200 gram Nah Tapi kalau untuk yang pemula Ya saya saranin sih Mending Belajar di dasar aja dulu Pakai terigu aja Full semuanya Nanti kalau misalkan Pengen variasi Teman-teman bisa pakai ini Jadi nanti kan Tau nih Perbedaannya Kalau misalkan langsung Kombinasi Ya tadi teman-teman Nggak bisa membedakan gitu Apa sih perbedaan-perbedaannya Oke Nah selanjutnya Selain pakai tepung Yang paling penting adalah Gue pakai ini Ini Baking soda Oke Baking soda itu beda Sama baking powder ya Baking powder itu Yang kayak gini Kalau baking powder Dipakai Dengan Baking powder sendiri Itu hasilnya kurang bagus Jadi nggak rekomendasi Kalau cuma pakai ini doang Nah Untuk baking soda Gue pakai yang merek Asahi Ini gue udah beli Dalam bentuk repekan Ya Untuk repekan Nah nanti Baking soda ini Sebenarnya dia juga Ada masa expirednya Jadi nggak selamanya bagus gitu Apalagi kalau misalkan Buat teman-teman Yang emang Nggak berjualan Dan cuman Ya Sekali buat martabak Itu kan Buat di rumah Nah Ketika buat martabak Pakai baking soda Misalkan awal beli Mas bagus Nanti ketika udah berapa bulan Dipakai lagi Itu bisa jadi Udah expired Dan bisa jadi gagal Nah nanti Teman-teman juga Tips dari saya adalah Kalau beli Daging soda ini Jangan yang bentuk Ya jangan yang dalam takaran banyak Di satu kilo Misalkan Kalau cuman buat latihan di rumah Ya beli aja Seperapat Ini lima ribu Seperapatnya Kalau beli yang satu kilo Banyak itu Ya biasanya buat pedagang Yang emang sering Buat martabak Dan kalau misalkan pedagang itu Ya kadang saya juga pernah Ketika Bualan martabak Itu ketika tinggal dikit lagi aja Habis satu kilo Tinggal dikit lagi Itu baking soda nya Udah nggak bekerja Kurang bagus Nah disitu langsung Saya Feelingnya adalah kesini Ke baking soda Saya ganti baking soda nya Dan kembali normal Jadi buat teman-teman Kalau misalkan baking soda nya Udah lama nih di rumah Terus buat Gagal martabak Gagal kan Padahal teknik nya udah sama Terus juga Bahan-bahan adanya udah sama Teman-teman harus ganti ini Baking soda nya Oke Untuk teknik pembuatan baking soda Cara pemakaian baking soda Sebenernya ada dua cara ya Cara yang pertama Yang paling umum adalah Cuman baking soda nya doang Dicampurin Baking soda Amerika Sahai Untuk 250 gram Kalian bisa pakai Setengah sendok teh Atau seperapat ya Nah Ini cara yang paling umum Cara yang pertama Terus dilalurkan dalam air Cara yang kedua Yang kedua adalah Kalian mengkombinasi Kombinasi antara Baking powder Dengan baking soda Ini kombinasinya seperti apa Nah kombinasinya itu adalah Untuk 250 gram Kalian pakai Baking sodanya Ini superapat Ini juga nanti Pakai superapat ya Nanti dicampurkan dengan air Diaduk terlebih dahulu Nanti dia bakal Ada busa Kemudian Dicampurkan ke adonan Intinya Untuk baking soda ini Dia harus dilalurkan dengan air Kenapa? Jadi kalau misalkan Dicampurkan dengan air Nanti dia Kurang tercampur dengan rata Di adonan Nanti Di martelok itu Ada sebagian yang masih Belum kebuka Gemungnya Ada yang sudah kebuka Nah itu ketahuan Berarti Cara pemberian baking soda nya Salah Yang benar adalah Dicampurkan dengan air Terlebih dahulu Oke Nah kali ini Gue bakal Ngasih teknik Teknik baru Bagaimana caranya Menggabungkan ini Tentang baking soda Dengan baking soda Nanti tonton sampai Cara pembuatan ya Karena kan Sebelum-sebelumnya Gue buat video Cuma satu ini doang Nah gue sekarang Kasih teknik baru Buat teman-teman Oke Untuk Kombinasi Tapi kalau yang baru pertama kali Mending pakai baking soda aja Lihat video pembahasan Yang saya membuat Matabak keju Maupun matabak pizza Oke Selanjutnya Gue pakai ini Ini Sesudah enkau ya Sesudah enkau ini Buat menambah cita rasa Ini yang berat 27 gram Ya Nanti Kalau matabak Biasa Nggak usah pakai ini Karena kalau pakai ini Nanti Yang kos biaya produksinya Terlalu tinggi Garian matabak biasa Harganya Tidak terlalu mahal ya Kalau matabak premium kan Yang lebih Diutamakan Adalah Kualitas dari Matabak itu Baik rasa Maupun tekstur Dan segala macemnya Jadi untuk matabak premium Pakai ini Oke Selanjutnya Gue pakai Gula Gula biasa Ini untuk 250 gram Gue pakai Yang 25 gram Oke Gue pernah buat Martabak keju Pakai 10 gram Terus juga Martabak pizza Pakai 30 gram Nah Jadi Gula ini Sebenarnya juga Harus dijelasin ya Secara detail Kenapa Pakai takaran segini Remisnya berapa Terus juga Kalau misalkan Takaran ini kurang Nanti efeknya apa Kalau takaran ini kelebihan Efeknya apa Nah Jadi buat teman-teman Kalau misalkan Lihat video itu Nggak ada penjelasan Nah teman-teman Siap-siap aja Banyak kegagalan Jadi Gula itu Untuk 250 gram ya 250 gram Merekomendasi dari sesi Ya dari mulai 10 gram Sampai 50 gram Nah Tekarannya berapa Nah Saya nggak bisa mastiin Kenapa saya nggak bisa mastiin Jadi pertimbangannya gini Loyang yang saya punya Dengan yang teman-teman punya Itu pasti berbeda Karakteristiknya Karakternya itu berbeda-beda Jadi kan Ya Itu kan Nggak dari satu CV ya Jadi kan dari Berbagai CV yang lain Tentu Bahan pembuatan juga Berbeda-beda Nggak semuanya sama Teknik pembuatan juga Pasti juga berbeda-beda Nggak semuanya sama Nah Bagaimana cara mengetahui Takaran untuk gula ini Jadi Takaran gula itu Kalau misalkan kebanyakan Nanti di loyang mata bak Bisa lengket Dan kalau misalkan Gulanya kurang Nah nanti Di loyang itu Kulitnya melupas Nah Fungsi kulit Biar menempel di loyang itu Dia itu untuk Pertama sih Untuk memperindah Dari tampilan ya Yang kedua adalah Fungsi utamanya Itu untuk melihat Di bagian bawahnya Jadi Kulit tinggiran ini Akan menggambarkan Keadaan kulit bagian bawah Nah Jadi ketika kulitnya Udah gelap banget Udah ayam mulai tua Mulai kayak gosong Di bawah juga Pasti kayak gitu Bahkan di bawah juga Akan lebih parah Soalnya kan Di bawah lebih Terkena panas api Nah jadi Jangan sampai lepas Oke Nah Untuk takaran gula sendiri Pertimbangannya adalah Temen-temen harus bisa Memahami Karakter dari Loyang yang temen-temen punya Oke Saya punya dua Saya kasih contoh Dua CV ya Di tempat saya ada dua CV CV HK Sama CV IB Di depan ku ini ada CV IB Loyangnya CV IB Ini loyang premium Cukup berat juga Nah CV IB ini Kalau gue pake Di gula yang Gue maksimalin 50 gram Untuk 250 gram tepung Dia ini Lama-lama Dia bakal nempel Nempel banget gitu Jadi susah diangkat Nah otomatis Ketika Nempel banget ini Gue turunkan gulanya Seminimal mungkin Gue turunkan Gue pernah pake 10 gram Itu bisa Bisa nempel Dan gak gagal Gak lepas Gue pake 20 gram juga Ini masih bisa 25 gram masih bisa 30 gram masih bisa Nah jadi otomatis Gue mainnya di Batas minimal paling bawah Nah tapi Yang untuk CV HK Yang gue punya setelah lagi Kalau gue pake 10 gram 20 gram 25 gram Dia bakal lepas pinggirannya Karena loyangnya emang Dia itu karakteristinya Lebih licin Nah otomatis Yang gue lakukan adalah Gue menaikkan takaran gula Gue pake 50 gram Jadi gue Gue gak main di Takaran gula di bawah Nah jadi fungsi gula itu Seperti itu Jadi Buat temen-temen harus Mahamin nih Kalau misalnya temen-temen pake 10 gram 20 gram 30 gram Lepas pinggirannya Ya berarti karakteristik Dari ularan temen-temen itu licin Jadi temen-temen harus Maksimalin Gulanya Oke Kalau misalkan Pake 50 gram Lengket banget Susah diangkat Ya temen-temen Harus menurunkan Takaran gulanya Karena gula itu kan Bentuknya karamel Kalau misalkan meleleh Dia kan lengket Apalagi ya Saat makan sini Nah kalau misalkan Kebanyakan gula juga Nanti Kulit martabak itu Cepet keras Karena kan karamel Lama-lama dia nanti Bakal jadi emang kristal lagi ya Karena kan gula awalnya kristal kan Nah Jadi Lebih baik sih Kalau gue Mending pake yang Di minimal Nanti Ketika gue masak martabak Gue tambahin gula lagi Nah Kalau temen-temen Pernah liat Tukang martabak Nambahin gula lagi Gitu kan Di adonan ketika masak ya Ya harusnya Ngapain ditambahin gula Padahal kan Harusnya kan di adonan Udah ditambahin kan Nah itu Sebenernya Triknya Jadi triknya itu Pake Gula dikit di loyang Supaya loyangnya ini Tidak nempel Nempel banget Juga gampang diangkatnya Ketika nanti Buat martabak Itu ditambahin lagi gulanya Oke Jadi gue pake Yang sekarang 25 gram Oke Selanjutnya Gue pake telur Nah ini untuk Membantu Pengembangan juga ya Juga teksturnya Gue pake kuningnya doang Ini untuk 250 gram Gue pake satu telur Nah Gue kasih Penjelasan Lebih dahulu Telur Kenapa gue Cuman pake kuningnya Oke Pertanyaan pertama Kenapa gue cuman pake kuningnya Gak pake Putihnya Oke Jadi Kalo gue pake putih itu Pertama Nanti dia bakal menyebabkan Kulit martabak itu Dan teksturnya Cepet keras Nah otomatis gue kurangin Terus juga yang kedua Gue kurangin putihnya Gue juga Engin Yang gue capek adalah Di tekstur martabak itu Tidak terlalu Tidak terlalu buah amis Jadi pengurangan Putih telur Itu akan mengurangi Buah amis Di martabak nanti Ketiknya sudah dingin Nanti kalo misalkan Jadi kalo buat martabak itu Kok buah amis Dan martabaknya Itu kebanyakan Dari telurnya Putihnya Bisa temen temen Hilangkan Oke Untuk satu kilo Berapa telur bang Nah untuk satu kilo Temen temen pake Empat Empat telur Jadi kalo misalkan martabak Biasa ya temen temen Pakenya jangan Di empat telur Temen temen pakenya Dua telur aja Kalo empat telur kan Kebanyakan ya Nanti biaya produksinya Kemahalan Nah Tapi kerugiannya adalah Warna Dari martabak itu Kuningnya kurang bagus Kenapa? Karena kuning telurnya kurang Jadi kalo misalkan Temen temen pengen cari Warna kuning yang Alami yang bagus Di martabak Untuk satu kilo Ya temen temen pake empat telur Tapi kalo misalkan Temen temen mau mengakali Ya temen temen Bisa pake pasta durian Yang merek lain Brother ya Itu ada yang Dia warnanya Orange ya Jadi nanti dibuat martabak Itu bagus Ya temen temen Jangan pake terlalu banyak Nanti kalo terlalu banyak juga Kurang bagus juga Terlalu kuning banget Terlalu over gitu Oke Gue cuman pake kuningnya doang Untuk 250 gram Gue pake satu Nah Selanjutnya Gue pake Sedikit garam ya Gue paling pake Cuman satu ujung Sendok teh ini aja sih Yang segini nih Gue ya buat Menyeimbangkan rasa doang Oke selanjutnya Gue pake ini Gue pake Pelembut kue Ini merek Spontan SIS Ini pelembut kue Sebenernya bahan utamanya Dia adalah Mentega Atau butter Yang dicairkan Yang ditambah Bahan lainnya Nah Ya mentega Emang buat Buat kue Emang dia bakal lebih Melembutkan ya Apalagi kue bolu Yang kue bolu yang premium Itu pasti ketika dimakan Dia ada Dikit minyak-minyaknya Nah itu sebenernya Dari mentega Jadi buat Mata lebih lembut itu Pake Pelembut kue Spontan SIS Nah Tapi ingat Takarannya jangan terlalu banyak Untuk 250 gram Kayaknya ya Hanya pake Satu sendok teh aja gitu Setengah sendok teh Sampai satu sendok teh Kalau misalnya kebanyakan Nanti teman-teman Martabaknya jadi kue bolu Teksturnya Gak kenyal lagi Kayak martabak bangka Jadi Kalau kebanyakan jadi kue bolu Kalau misalnya gak pake ini juga Teksturnya yang kurang lembut Nah jadi pakenya Di Takaran Setengah sendok teh Sampai satu sendok teh Oke selanjutnya Gue pake ini Ini Vanilla Merek Redbell Ini aromanya wangi Nah jadi Untuk Martabak premium sih Gue saranin pake ini aja Ini sekitar harga 25 ribuan ya Nah Untuk mata wak biasa Teman-teman bisa pake Vanilla yang serbuk itu ya ada Yang Bentuknya putih Yang 5 ribuan Kalau untuk Martabak premium Ya kalian pake redbell lah Ini lebih wangi Oke Selanjutnya Gue pake Ini Untuk red velvetnya Aroma red velvet Rekomendasi dari gue adalah Yang ini Yang merek Golden brown Red velvetnya Ini aromanya udah Cukup wangi Dan yang paling bangi Yang gue biasa pake Emang gue pake ini ya Ya rasa green tea Terus juga rasa taro Ada Gue pake yang red Merk golden brown Gue pakenya nanti Untuk 250 gram Gue pake Satu sendok teh Sampai satu setengah sendok teh Oke Oke Tadi Ini tadi Bahan-bahan ininya Bahan-bahan pembuatannya Oke selanjutnya Gue bakal ngejelasin Untuk alat pembuatannya Nah alat pembuatannya apa Yang pertama Supaya Menimbang Takar itu Pas Gue pake ini Takaran timbangan Bentuk digital Ini harganya 40 ribu Down and sub juga ada Kenapa harus pake digital Nah Jadi buat mata bagi itu Jangan dikira-kira ya Jadi temen-temen itu harus Tahu pasti Berapa takaran-takarannya Agar nanti ketika Temen-temen bikin yang Satu kilo Temen-temen tau Airnya seberapa Terus juga Terigunya seberapa Beratnya Kalau dikira-kira Nanti kan Bisa ada Kesalahan Terlalu kental Atau terlalu encer Jadi Gue pake timbangan digital Selanjutnya Gue pake Balon Wix Ini pengocok telur Ini kisah naga 15 ribu Untuk 250 gram Kalau nggak 500 gram Ya Di bawah 1 kilo lah Gue bikinnya pake ini Gue bikinnya pake ini Jadi Kalau untuk 1 kilo ke atas Itu kan udah mulai banyak ya Sampai 2 pel Atau 1 pel Itu temen-temen harus pake rotan Atau bambu Yang dililit jadi satu Yang setiap dilitkan itu Ada Kira-kira 4 sampai 5 lilitan Sampai 5 Rotan atau bambu ya Nah Gimana nih Kalau pake mixer Mixer bisa nggak Mixer Nah Untuk di bawah 1 kilo Pake mixer bisa Tapi Ada teknik pengadukannya Nanti teknik pengadukannya Seperti apa Nanti Lihat pas gue lagi Buat ya Pake ini Sebenernya tekniknya sama Tapi kalau mixer ya Jangan cuma puter-puter doang Tapi ada teknik pengadukannya Oke Selanjutnya Ya yang paling utamanya Gue pake kompor martabak Kompor martabaknya nanti ada Dan gue pake ini Ini loyang Loyang khusus Untuk Martabak ya Gue nggak pake teflon Gue nggak pake loyang biasa Gue punyanya loyang yang premium semua Di toko gue juga Sekitar ada 7 loyang Gue pake yang loyang premium Nah Kenapa gue pake premium Karena premium itu Dia lebih tebal Jadi nanti Untuk meredam api Meredam panas itu Dia lebih baik Kalau semakin tipis Penggorengan Ya kayak Kayak Penggorengan di rumah gitu kan Dia bakal cepet panas Cepet gosong di makanan Tapi kalau misalkan Semakin tebal Dia Meredam apinya lebih bagus Jadi nggak buat martabak itu Cepet gosong bawahnya Mengontrol apinya juga lebih bagus Dan Untuk menyimpan panas apinya Dia lebih lama Nah Tapi kekurangannya adalah Ketika sudah dipakai Itu jangan langsung dipakai lagi Nah Dia Nurun apinya emang lebih lama Jadi kalau untuk kejualan Yang minimal harus punya 2 loyang lah Oke Harus punya 2 loyang Atau ya Kalau di kiosma Pasti loyang pilihnya banyak kan Jadi Nggak mungkin pake Yang bekas tadi lagi Oke Oke Selanjutnya Gue pake kape Nah Ini kape Ini ukuran 3 inci dan 4 inci Nanti 3 inci Gue Pake di sebelah kanan 4 inci sebelah kiri 3 inci ini untuk membuka ya Membuka pinggirannya Ini lebih gampang lagi Untuk mencukilnya Dan 4 inci untuk bantu memegang Kalau awal-awal biasanya sih Keliatan banget ya Nggak seimbangnya Boyangnya Atau nggak pasnya Nanti kalau udah terbiasa Nanti juga Enak ya Ini harganya sekitar 17.000 sampai 19.000 Ini gue pake yang bagus Kalau yang biasa Ya paling 5.000 Yang plastik itu Ini udah 3 tahun Masih awet Oke Gue pake ini Parutan keju Ini untuk marut keju Ini harganya 5.000 Oke Selanjutnya Gue pake gelas ukur ya Gelas ukur Ini ya biar-biar pasti ya Takarannya berapa Ini ya sekitar 20.000 Ini untuk 1 liter Terus juga ini nanti untuk Meratakan adonan Ini gue pake cintang sayur Gue pake yang bentuknya Plastik ya Di bawahnya Karena ini lebih Cekung ke dalam Gue suka jadinya Daripada yang Sainless itu Jadi dia lebih datar Nah Tadi untuk Oh iya Untuk airnya Gue pake 300 mili 300 mili air Untuk 250 gram Oke Tadi gue udah jelasin Alat-alatnya Dan juga ya Alat selanjutnya adalah Pisau ya Pisau Kalian harus pake bener-bener tajam Supaya lebih enak Nanti buat motongnya Oke Oke selanjutnya Gue bakal ngejelasin Untuk olesan Dan juga toppingnya Nah Untuk olesan Buatan Merta bakal ini Oke gue pake yang ini Ini blue band ya Ini gue pake Blue band Gue pake Margarin merek blue band Karena Margarin merek blue band Untuk merek tabak PMM Itu umum dipakai Dan itu udah cukup bagus Kalau misalkan Temen-temen Ya Untuk merek tabak biasa Temen-temen bisa pake simas Yang harganya Ya sekitar 2000 Lebih murah Nah Untuk margarin merek blue band ini Ini ada teknik pembuatannya Jadi bukan Beli bentuk ripek Terus langsung dipakai Tapi ada teknik pembuatannya Juga Ada Bahan adonan tambahannya Biar blue band itu Lebih wangi rasanya Nah Saya pernah bahas Di video Pembahasan sebelumnya Temen-temen bisa cek aja Nanti linknya Saya sertakan di deskripsi Oke Saya pake Untuk yang 500 gram 500 gram ini Harganya Harganya Ya kisaran 10 ribu 11 ribu Nah Saya beli bentuk ripekan Kalau yang di kaleng ini Kaleng ini Karena Biasanya untuk awal-awal Berjualan Temen-temen harus Beli kaleng Jadi untuk Wadah Dan juga untuk Memberikan informasi Kepada pembeli Bahwa temen-temen itu Untuk walesan Pake yang blue band Nah itu kan udah Apa ya Kalau blue band itu udah Lebih bagus lah Oke 500 gram ini Nanti bisa dipake Untuk beberapa kali ya Oke Nanti Untuk olesan ini Terus Untuk Butter Butternya atau menteganya Gue pake ini Ini Temen-temen tau sendiri lah Ini Wisman Ini harganya Cukup mahal ya Kalau sekalian ini Hampir 180 ribu Ya bahkan Mungkin bisa ada yang Jual 200 ribuan Di ondekso Pasti lebih murah Nah Sama seperti Untuk kaleng ini Kaleng kan Segini 2 kilo 80 ribu ya Kalau ini Untuk 450 gram Ini harganya Hampir 180 Nah Temen-temen belinya Kalau udah Pernah beli sekali Beli selanjutnya Jangan dalam bentuk Kemasan lagi Tapi dalam bentuk Kerepekan Itu harganya Lebih murah Kalau misalkan Blue band Untuk 2 kilo Berarti kan Harganya Kisaran 40 ribuan ya Kalau untuk Satu kaleng ini Kan 80 ribu Itu harganya Bisa setengahnya ya Kan lumayan kan Setengahnya bisa untuk Ya untuk Buat biaya yang lain Kalau ini Ada yang ukuran 50 gram Itu 10 ribu Bisa di Toko itu Dia bisa di Pecah-pecah gitu Temen-temen ya Bisa beli yang 50 gram Ya nanti Selisih berbeda Bisa Bisa nyampe 90 ribuan Ini kan lumayan juga kan Nah Cadangannya Kalau misalkan Gak ada Butter yang merek Wisman Kalau kemahalan ya Temen-temen bisa pakai Yang merek Holman Itu juga Holman Udah bagus Bisa kalau gak ada Battery yang Wisman Gue pakai yang Holman Oke Selanjutnya adalah Ya untuk Susunya Gue pakai yang merek Carnation Carnation ini udah Bagus Dari tingkat kekentalan Dia tidak terlalu kental Jadi ketika Menuangkan itu Apalagi kalau untuk Membuat yang cepat ya Itu udah Bagus lah Kalau terlalu kental Juga gak bagus sih Kalau buat menuangkan itu Ini harganya Sekitar 9 ribuan lah 9 ribu 9 ribu 500 Oke nanti Untuk matabak Ya premium Dia pakai 2 kali Sebelum Pemberian topping Sama setelah Pemberian topping Kalau matabak Biasanya cukup sekali aja Oke Tadi itu udah Untuk atasnya Terus topping-topingnya Toping-topingnya Gue pakai Ini coklat Ini gue beli Untuk ripekan Ini Sekitar Ya setengah kilo 18 ribu Kalau setengah kilo 36 ribu Ini merk Garuda Merida itu udah cukup bagus Nah Terus juga untuk kacang Ini Gue pakai kacang Ini yang di sangrai ya Jadi yang bukan Beli yang kemasan Kemasan juga ada Itu Kurang bagus ya Dan Jika dia hitung-hitung Dari segi biaya Bakal lebih rite ini Karena kan ini kan Ya setengah kilonya aja Kacang lupas 15 ribu Nanti temen-temen bisa Sangrai Di sangrai terlebih dahulu Ketika di sangrai Nah nanti Tinggalin di Blender Barulah jadinya Lebih halus Nanti untuk Cara Buatannya Baik untuk kacang wijen Maupun kacang tanah Nanti akan saya bahas Oke Selanjutnya adalah Gue pakai topping ini Ini keju Kraf cedar ya Ini keju Kraf cedar Ini bukan yang Matapak ya Ini Kalau yang Yang lebih bagus ini Harga 200 ribu Tapi kalau untuk jual matapak Kalian Pakai aja yang Kraf cedar matapak Itu ada Itu harganya Sekitar 135 ribuan Untuk 2 kilo Itu juga udah cukup bagus ya Emang Khusus matapak Atau cadangannya Kalian bisa pakai Pro cheese Keju yang pro cheese Itu yang premium Jangan yang gold ya Kalau yang gold itu ya Yang untuk yang matapak Biasalah Kalau gold itu yang Kayak gini nih Ini yang gold Nanti ada Pro cheese yang premium Pro cheese cedar Itu deh Lebih bagus Untuk 2 kilonya Pro cheese ya Kayaknya Sekisaran harga 125 ribu Kalau matapak Biasanya Kalian pakai yang Keju biasa aja Yang gold Karena terlalu mahal ya Untuk pakai ini Tapi Rasanya emang Lebih bagus Oke Tadi itu Gue udah ngejelasin Apa saja Bahan-bahan adonannya Terus juga perbedaan Dengan adonan Matapak biasa Juga udah gue bahas Alat-alat pembuatannya Juga gue udah bahas Untuk topping-toppingnya Nah selanjutnya Gue bakal kasih tau Bagaimana cara pembuatannya Oke Nah ini gue bakal Ngasih tau Bagaimana cara pembuatannya Nah yang pertama dimasukkan Adalah air Ini gue pakai air Yang 300 ml Tapi Karena gue pakai Teknik baru Yang akan diajarkan Kepada teman-teman Jadi gue Pakainya cuma 250 ml Nanti 50 ml lagi nih Ini buat Mencampurkan dengan Baking powder Dan bikin soda Oke Jadi 250 ml Tuangkan terlebih dahulu Oke Setelah itu Teman-teman harus Melarutkan gula Ini harus Dilarutkan semuanya Dan harus Benar-benar Dipastikan larut ya Nanti teman-teman Ya kalau misalkan Nggak sampai larut banget Siap-siap Nanti ketika Buat matapak Kulitnya terkelupas Nanti teman-teman Nanti teman-teman Terima kasih telah-teman oke, ketika udah larut semua kalian masukkan kuning telur untuk 250 gram saya pakai 1 oke kemudian selamat menikmati kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, kalau udah kayak gini itu ada kalau udah kayak gini, udah selesai oke, selanjutnya adalah pencampuran baking soda dan baking powder untuk baking soda dan baking powder dicampurkan sebelum peresingan agar adonan itu lebih bagus mengembangnya selamat menikmati oke, selamat menikmati oke, untuk teknik pengadukan teknik pengadukannya seperti mencampur ya, teknik-teknik ke atas untuk 250 gram tepung bisa sampai 5 menit kalau pakai mixer, mixer kan diputar-putar ya jangan diputar-putar sampai 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati Oke, ini tinggal diangkat aja Oke, ini tinggal diangkat Oke, setelah diangkat Ini tinggal dikasih blue band Gue kasih 3 sendok blue band Gue kasih fokus ke bagian sebelah-sebelah dulu Oke, kemudian gue kasih bagian sebelahnya lagi Oke, untuk blue band sendiri ini udah raci kan ya Videonya bisa kalian cek linknya di deskripsi Oke, setelah itu Karena ini yang premium ya Kalian dikasih Wisman Oke, setelah dikasih Wisman Nah, premium dikasih susu terlebih dahulu Bagian dasarnya Oke Itu tinggal dipotong Mulai dari bagian tengah Lebih dahulu Oke, sekarang tinggal gue kasih toppingnya Ini gue kasih coklat gacang geju Oke, dan gue kasih coklat gacang Oke, dan gue kasih coklat gacang Oke, terakhir gue kasih keju Kraft cheddar yang merk martabak Oke, gue udah siapin ini Untuk teknik memotongan keju Kalian bisa sambil ditarik Sekali ditarikan ya Biar kejunya itu potongannya panjang-panjang Dan lebih rapi Oke, setelah ini Gue kasih susu lagi Oke, setelah itu tinggal gue potong Tinggal dikasih Alisan atasnya Kasih Wisman Ini aromanya Wangi ya Kalau dikasih Wisman Oke, kemudian Tinggal dipotong Nah, untuk teknik memotongannya adalah Kalian dipotong bagian tengah terlebih dahulu Berantai ke pinggir Terima kasih telah menonton Oke, bagian tengahnya Bukan potong Oke, ini udah selesai Oke, demikianlah bahasan dari gue Tadi gue udah ngejelasin Cara membuat martabak red velvet Dari awal sampai akhir ya Dari mulai bahan adonan Terus juga alat pembuatan Cara pembuatannya Terus memasaknya Sampai juga Pemberian toppingnya ya Jadi gue udah ngejelasin semua Nah, gue harap sih Teman-teman memperhatikan Secara detail Apa yang tadi udah gue sampaikan Agar Ketika teman-teman Mempraktekan di rumah Teman-teman bisa berhasil Membuat martabak Oke Terus juga Jika teman-teman ingin bertanya Teman-teman bisa bertanya di kolom komentar Atau via WA ya Nanti nomernya Saya sertakan di deskripsi Nah Terus juga Terakhir Semangat buat teman-teman Yang masih terus berlatih Masih terus belajar Untuk membuat martabak Semoga bisa berhasil Dan juga Suatu saat nanti Semoga teman-teman bisa Muka usaha Amin Oke Dari saya Sekian Kurang lebihnya Maaf-maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax